Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi untuk kesekian kalinya dalam pelajaran bahasa inggris Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas dua tenses Yaitu simple past tense dan juga present perfect Mungkin ada yang bingung tentang Apa dan bagaimana simple past tense Bagaimana penggunaan dan rumus dari present perfect Nanti kita akan bahas disini Oke Coba lihat gambar berikut ini She slept last night She has slept since morning She slept last night She has slept since this morning Mr. Roland visited Tulungagung in 1990 Mr. Wayne has visited Tulungagung twice Jadi pada contoh yang pertama She slept last night Dia tidur tadi malam Tidurnya kapan? Tadi malam Jadi sekarang sudah pagi Dia sudah tidak tidur lagi Ini menggunakan Slap Kata kerja bentuk dua Berarti simple past tense Sedangkan pada gambar yang kedua She has slept since this morning Dia telah tidur sejak tadi pagi Ada kata has Kemudian verb tiga Artinya telah Jadi dia tidurnya sejak tadi pagi Sampai sekarang Dia masih tidur Itu menandakan bahwa Aktivitas tidur itu dimulai Di waktu lampau Dan pada saat sekarang Itu masih berlangsung Sedangkan contoh yang ketiga Gambar yang ketiga Mr. Roland visited Tulungagung in 1990 Pak Roland mengunjungi Tulungagung Pada tahun 1990 Ini kondisi Kota Tulungagung pada tahun tersebut Jadi Pak Roland itu mengunjungi Tulungagung Pada tahun 1990 Mengunjunginya pada saat tersebut Dan saat sekarang Pak Roland tidak Sedangkan contoh yang terakhir Mr. Wayne has visited Tulungagung twice Pak Wayne telah mengunjungi Tulungagung dua kali Ini berarti bahwa Pak Wayne itu Di waktu lampau sampai sekarang Itu telah mengunjungi Tulungagung dua kali Berarti mengunjungi Tulungagung dua kali itu Terhitung dari sekarang sampai Mundur ke belakang Pada waktu lampau Begitu Inilah perbedaan Contoh dari perbedaan Penggunaan Simple past tense dan juga present perfect Jadi kalau simple past tense itu Peristiwanya terjadi di waktu lampau Selesainya di waktu lampau Ini tadi contohnya Dia tidur tadi malam Berarti tidur mulanya tadi malam Dan selesainya Selesainya Dan ini sudah selesai Tidak terjadi di saat sekarang Sedangkan Kalau present perfect Terjadinya mulanya di waktu lampau Sampai sekarang masih terjadi Begitu Oke Bisa dipahami ya dari sini Ya Kita bahas satu persatu Yang pertama kita bahas simple past tense Lebih jauh Ya simple past tense Simple itu artinya Sederhana pas itu Lampau Berarti simple past tense adalah Bentuk sederhana waktu Lampau Nah Simple past tense Si atau kegunanya Adalah menyatakan kegiatan yang Terjadi Dan selesai Di waktu lampau Jadi terjadinya di waktu lampau Selesainya di waktu lampau Sampai sekarang sudah tidak terjadi lagi Ya Jadi sudah tidak ada hubungannya Dengan saat Sekarang Sekarang Oke Oke Nah Rumus simple past tense Sudah saya jelaskan pada pertemuan Pertemuan yang lalu Simple past tense ini nanti rumusnya dibedakan menjadi dua Kalimat verbal Yaitu Kalimat yang predikatnya berupa kata kerja Kalimat yang di dalamnya ada kata kerjanya Ya Rumusnya subject Ditambah kata kerja bentuk dua Untuk kalimat positif Kalimat negatifnya subject Did not Verb satu Kalimatannya Sub Did Subject Verb satu Berarti Yang menggunakan verb dua itu hanya kalimat positif Berarti kalimat negatif dan kalimatannya Karena sudah ada did Maka kata kerjanya Adalah bentuk satu Apa yang dimaksud verb dua Sudah saya jelaskan pada pertemuan Pertemuan yang lalu Bahwa verb dua itu Nanti sama dengan verb tiga Di present perfect Ya Verb dua ini terbagi menjadi dua Yang pertama regular Yang kedua adalah irregular Regular ini berasal dari kata kerja bentuk satu Ditambah D atau ED Sedangkan yang berupa irregular verb Ini ada daftarnya tersendiri Silahkan nanti Serving di internet Atau Mungkin kalau di kamus itu Ada yang Di tengah itu Yang Kertas warnanya Beda sendiri Merah atau kuning Atau hijau Dari tengah itu Ada irregular verb Ya Silahkan nanti Cari di internet Dan di print Biar punya catatan tersendiri Contoh dari Regular verb Ya Wash 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 Write 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 Prepare 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 Ya Berarti kalau Irregular verb itu Cirinya adalah Verb dua dan verb tiganya Sama Ya Tapi kalau irregular verb itu Ada yang Berbeda Atau berubah Secara total Contohnya Go and gone Ada yang Berubah Baksa bagian Drink 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 Ada yang tetap Put 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 Seperti ini Ya Oke Contoh dari Kalimat Verbal Tadi Simple pastime Verbal Mereka memasak Kari ayam Dua hari yang lalu They cooked chicken curry Two days ago Kalimat negatif They did not cook Chicken curry Two days ago Did they cook chicken curry Two days ago Yes They did No They didn't Ini contoh Untuk yang irregular Sedangkan contoh yang Irregular Arman membeli Sebuah laptop Bulan lalu Arman bought A laptop last month Arman did not buy A laptop last month Ya But Ini verb dua Jadi kalimat negatif Nanti kembali Ke verb Satu Kalimat tanya juga Kembali ke verb Satu Tangan buy A laptop last month Yes He did No He didn't Ya Sekarang Untuk rumus yang kedua Yaitu berupa kalimat nominal Kalimat nominal adalah Kalimat yang predikatnya Berupa kata benda Kata sifat Ataupun kata keterangan Ya Pokoknya bukan kata kerja Ya Rumusnya adalah Subject Diikuti itu Viruas atau Word Kemudian Diikuti adjektif Atau adverb Atau Noun Ya Oke Contohnya Ya Nina sakit minggu lalu Berarti Sakitnya itu minggu lalu Berarti sekarang sudah Sehat Begitu Itu kalau Simple past tense Seperti Tapi kalau Misalkan begini Nina telah sakit Sejak minggu lalu Berarti telah sakit Sejak minggu lalu Mulainya sakit Itu Minggu lalu Sampai sekarang Masih sakit Itu adalah present Perfect Tapi kalau Nina sakit Minggu lalu Ini berarti Sakitnya minggu lalu Dan sekarang sudah Sembuh Begitu Itu kalau Simple past tense Tetapi kalau Present perfect Nina telah sakit Sejak minggu lalu Jadi mulainya sakit Itu minggu lalu Sampai sekarang Masih sakit Itu kalau present perfect Begitu ya Oke Seperti ini Nina was sick last week Ini kurang T ya Sorry nanti Dibukan sendiri Nina was not sick last week Was nina sick last week Yes she was No she was sick Terus kemudian Sorry Untuk present perfect tense Sekarang kita beralih ke present perfect tense Ya present itu sekarang Perfect itu Kalau ada kata perfect Berarti itu menggunakan Perfect tense Oke Fungsi dari present perfect tense Menyatakan kejadian Yang telah terjadi Atau selesai Waktu terjadinya Kapan tidak penting Yang penting Hasil atau akibatnya Itu penggunaan yang pertama Berarti Digunakan untuk Menyatakan kejadian Yang telah terjadi Atau selesai Waktunya kapan Tidak penting Yang penting Hasilnya atau akibatnya Contohnya Saya telah makan I have eaten Saya telah makan Tidak penting Kapan kamu mulanya makan Kapan Yang penting Hasilnya Atau akibatnya Akibatnya Atau hasilnya Saya kenyang Begitu Contohnya lagi I have broken the glass Saya telah memecahkan Gelas itu Kapan kamu memecahkan Gelas itu Itu tidak penting Yang penting Kita sudah Melihat Hasilnya Bahwa Di lantai itu Banyak sekali Pecahan-pecahan Gelas Begitu Tapi kalau Simple pasten Saya telah Saya memecahkan gelas itu Tadi malam Berarti Kamu memecahkan gelasnya Kapan Mulainya tadi malam Selesainya tadi malam Dan sekarang Sudah tidak ada Pecahan Beli Pecahan kaca lagi Itu kalau Simple pasten Tapi kalau present perfect Ya Saya telah memecahkan Gelas itu Mulainya Kapan Tidak penting Tapi yang jelas Di lantai masih ada Itu pecahan-pecahan Gelas Begitu Bedanya antara Simple pasten Dan present perfect Oke Itu fungsi yang pertama Sekarang Fungsi yang kedua Menyatakan Kejadian autoaktifitas Yang terjadi di masa lampau Sampai sekarang Masih berlangsung Contohnya Kamu belajar Diman 1 Sejak Tahun 2001 Sorry 2020 Berarti sampai sekarang Tahun 2021 Kamu masih Belajar Diman 1 Ini rumus Untuk present perfect Times Ya Ada subject Ada Have Atau has Ditambah verb 3 Jika tidak ada kata kerja Maka ditambah Oke Untuk subject A U V T Ini menggunakan Have V She Ed Menggunakan Has Dimana Have Atau has Ini nanti Artinya adalah Telah Kalau Diterjemahkan Dalam bahasa Indonesia Artinya Telah Oke Contohnya Untuk kalimat Ini Yang ada kata kerjanya Kalimat Verbal Mereka telah makan Nasi goreng itu They have eaten The fried rice They haven't eaten The fried rice Have they eaten The fried rice Yes they have No they haven't Ya Ini untuk Contoh yang Kalimat nominal Tuan Anton Telah disini Selama 2 bulan Mr. Anton Has been here For 2 months Mr. Anton Hasn't been here For 2 months Kalimat negatifnya Has Mr. Anton Has Mr. Anton Been here For 2 months Yes he has No he hasn't Oke Saya akhiri Cukup sekian Penjelasan dari saya Semoga bisa memberikan pencarahan Ya Jika kurang paham Silahkan nanti Ditanyakan Di grup Oke Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati